DKM Baitul Fatah yang bernaung di bawah PAC LDI CELANDAK TIMUR menyeluruhkan bantuan sembako dan santunan anak yatim dan duafa kepada warga RW 01 CELANDAK TIMUR, Jakarta Selatan. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Baitul Fatah Ponpes Nurul Aini, Jakarta Selatan dengan tema Indahnya Berbagi di Bulan Ramadhan bertujuan untuk meringankan beban warga di tengah naiknya harga sembako. Alhamdulillah tanggapannya positif tentunya di bulan Ramadhan ini bulan berbagi dengan acara santunan anak yatim ini tentunya sangat bermanfaat khususnya bagi warga RW 01 CELANDAK TIMUR Keikutsertaan LDI dalam kegiatan kemasyarakatan khususnya di RW 01 sudah berlangsung lama. Menurut Bayu, LDI tidak hanya berkolaborasi di bidang agama saja tetapi juga di bidang lain seperti bidang olahraga hingga pengadaan ambulans. Karena Alhamdulillah setiap kegiatan-kegiatan di LDI ini warga kami selalu dibibatkan. Sekali lagi saya ingin terima kasih kepada LDI-nya maupun kepada DKM Baitul Fatah. Ketua PAC LDI CELANDAK TIMUR, Tri Wahyudi juga menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan rutin setiap bulan Ramadhan. Dan tahun ini tidak hanya membagikan sembako dan santunan tetapi juga memberikan baju baroka kepada warga RW 01 yang membutuhkan. Agar masyarakat bisa berbagi kegembiraan pada hari Raya Lebaran. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumullahu khairo telah menonton. Terima kasih telah menonton.